Pemirsa KPU PONROGO mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilu Kepala Daerah 2024 kepada pemerintah Kabupaten PONROGO sebesar Rp69 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada Pilkada 2020 yang berada di kisaran Rp43 miliar. Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten PONROGO telah memulai rangkaian persiapan. Salah satunya mengusulkan anggaran yang digunakan pada Pesta Demokrasi di Bumi Reyok tahun 2024. Pada Pilkada mendatang, KPU PONROGO mengusulkan anggaran sebesar Rp69 miliar. Munajat Ketua KPU PONROGO menjelaskan, angka tersebut meningkat dibandingkan pada Pilkada 2020 yang berada di angka Rp43 miliar. Peningkatan anggaran tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kenaikan honorarium badan ad hoc, mulai panitia pemilihan kecamatan PPK, panitia pemungutan suara PPS, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS, hingga petugas pemutakhiran data pemilih. Selain itu, peningkatan anggaran dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19 sehingga dibutuhkan anggaran tambahan untuk pengadaan sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan yang sekarang dibebankan pada APBD. Nah, terkait dengan anggaran dan juga estimasi lain-lainnya, itu kami memang selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di APBD, baik Pemda dan juga DPRD terkait anggaran tersebut kami telah mengajukannya. Mudah-mudahan nanti adanya dana konsinering dengan provinsi, karena di dalam jilkada tersebut ada pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk di Jawa Timur ini. Sehingga nanti dana-dana atau anggaran otomatis memang akan menjadikan mungkin berkurang ataupun mungkin bertambah dan lain sebagainya. Draftnya itu jumlahnya berapa Pak? Kami mengajukan sekitar terakhir itu sekitar 6-9 sekian miliar untuk dana tersebut, yaitu terkait dengan anggaran baik untuk honorarium ad hoc, untuk APD, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang seluruhnya untuk pelaksanaan pilkada dana pilkada tersebut. Peningkatan anggaran juga disebabkan bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara. Pada pilkada 2020 sebanyak 2.080 TPS, sedangkan pilkada 2024 bertambah menjadi 2.100 TPS.